Hai ketemu lagi hari ini guys hari ini saya mau masak sayur Pak Joy ini sayur kalau di Hongkong namanya Siudong Joy ya guys kalau di Indonesia ini namanya sayur sayur sendok nah bahan yang diperlukan di sini saya menggunakan sayur Pak Joy secukupnya saja bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih dan kemudian tenur di sini saya menggunakan dua putih tenur bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih juga suka-suka aja ya guys menurut selera masing-masing kemudian disini saya menggunakan satu biji ciumur besar bagi kalian yang tidak suka tidak usah-sikasi tidak apa-apa ini karena saya ada aja ya guys gunakan sesuai selera kemudian untuk bumbu tomis disini saya menggunakan 2 siung bawang putih jadi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih menurut sesuai selera masing-masing nah ini guys untuk sayur Pak Joy ya atau Siudong Joy atau sawi sendok rendangkan dia kasih air ya air seterusnya secukupnya kemudian tambahkan 2 sendok garam atau sesuai segera ya rendangkan dia seterusnya rendang kurang lebih biarkan 3 menit disini potongkan bawang putih potong sesuai potongkan jamur yang sudah digigit bersih disini aku potongnya tipis-tipis aja biar cukup matang dan bila kalian tidak suka atau tidak ada tidak dikasih tidak apa-apa nah ini guys sayur Siudong Joy ya atau sawi sendok yang sudah direndang cukup lama nah cara mencucinya gosok-gosokan ya ini karena disini banyak titik tanahnya seperti ini seperti ini seperti ini banyak titik tanahnya jadi harus bersih harus itu ya satu-satu kalau enggak kita pasti makan tanah lebih bagus lagi kalau nyujungnya itu ya guys di air mengalir ya dipancuran maksudnya bukan air mengalir dikali ya kalau dikali ya jelas airnya kotor maksudnya dipancuran air yang mengalir itu pasti dia kalau nyujung pasti cepat dan bersih kalau putih mungkin ya pastinya ya pastinya agak lama Oh ya guys ini aku menggunakan itu ya menggunakan kamera depan biasanya aku menggunakan itu ya menggunakan HP S9 HP ku S9 aku tas ini menggunakan itu ya eh HP HP A serta itu A70 ya jadi kamera depannya itu apa kalau tangan kiri kelihatan nampak tangan kanan gitu ya guys jadinya kayaknya seperti itu ya kurang sopan ya tapi tidak apa-apa nah ini saya saya sudah udah bersih ya jangan lupa gitu yang bersih cuci sampai bilasan tiga kali sayur yang sudah dicuci bersih sisihkan dulu di satu mangkok bukakan talur tambahkan sedikit garam sesuai selera aja kemudian tambahkan sedikit bubuk lada ya atau merica bubuk kemudian kocokkan dia aduk melupai lalu ini guys di satu tempat siapkan tepung maizona ini saya menggunakan kurang lebih setengah sendok yang sebenarnya untuk kecil setengah sendok teh kemudian tambahkan air larutkan dia lalu masukkan ke dalam tepung maizona gunanya untuk melembutkan telur karena ini saya mau telurnya lembut jadi aku tambahkan tepung maizona dan sedikit air karena disini semuanya sudah siap lalu kita siap masak seperti biasa nih guys didihkan air kemudian tambahkan sedikit minyak tambahkan sedikit garam kemudian aduk-adukkan dia biarkan pelan-pelan air mendidih dan setelah air mendidih kemudian masukkan sayur pocoy aduk-adukkan lagi ini sayurnya dimasak air mendidih sebentar saja ya guys nah ini guys setelah diaduk-aduk tidak usah mendidih lagi kemudian langsung saja angkatkan dia dan tiriskan sayur biarkan air agak menitik ya biar nanti dimasak tidak terlalu banyak air nah ini guys panaskan minyak kemudian goreng telur ini telurnya di orari aja ya guys sesuai selera masing-masing ini aku mau telurnya agak lembut jadi cepat-cepat nah ini guys telur sudah hampir matang kemudian matikan api lalu angkat telur ke tempat mangkok tadi ya karena nantinya dimasak lagi jadi tidak kemudian langsung saja tumis bawang putih aduk-adukkan dia tumis bawang putih sampai harum setelah tumis bawang putih sampai harum kemudian masukkan sayur pocoy aduk-aduk lagi besarkan api ya jangan lupa lalu tambahkan sedikit garam karena sayur pocoy ini ya tidak ada rasa ini rasanya hampir saja dan bila kalian suka silahkan tambahkan bumbu yang lain ya menyedap rasa atau apa setelah sayur diaduk-aduk rata rasa sudah oke lalu angkatkan dia angkat di satu piring kemudian tumis lagi bawang putih yang masih separuh ya guys tumis aduk-aduk sampai harum ya dan setelah bau harum kemudian masukkan jamur diaduk-aduk lagi kemudian tambahkan sedikit garam karena jamur juga tidak ada rasa diaduk-aduk sampai matang setelah matang kemudian tambahkan air ya air secukupnya saja sesuaikan kemudian disini tambahkan sedikit merica bubuk sedikit saja lalu tambahkan sedikit gula pasir sesuaikan selera aja ya guys kemudian tambahkan sedikit saus tiram ini saya menggunakan kurang lebih satu sendok makan bila kalian suka silahkan menggunakan yang lebih kemudian aduk-adukkan dia aduk dan ratakan setelah diaduk-aduk kemudian tambahkan telur masuk nah ini guys aduk-adukkan dia ketika telur sudah masuk kemudian tambahkan tepung maizena dan air ini untuk pengental saja ya guys bagi kalian yang tidak suka kental jangan dikasih bagi yang suka kental silahkan dikasih air dan tepung maizena setengah saja terus diaduk saja sampai mengental ya kalau sudah mendidih pasti mengental jangan lupa tes rasa rasa sesuaikan selera lidah masing-masing dan kemudian angkat di atas sayur nah ini jadinya seperti ini guys cara masaknya yang gampang bahan juga mudah didapat semoga bermanfaat terima kasih sudah menyimak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati